PEMBELAJARAN JARAK JAUH yang seringkali menjadi kendala sinyal HT. Penggunaan HT ini merupakan salah satu solusi untuk mengurangi permasalahan kuota internet yang seringkali dikeluhkan oleh wali murid ketika belajar di rumah. Sangat terasa sekali. Karena kami juga, karena karena ini, pekerjaan kami juga tidak seperti yang waktu normal kemarin ya Pak ya. Ya otomatis sangat terasa pengeluaran banyak, karena pemasukan berkurang. Seperti itu. Aku takut menggunakan HT. Apa alasan itu? Ya karena lebih aman, lebih mudah menggunakan HT. Yang dimakan penjelasan dari bapak ini lebih mudah. Kedepan tidak hanya kelas 6 saja yang akan menggunakan HT dalam pembelajaran jarak jauh, namun akan diupayakan kepada seluruh siswa. Patah belakangnya kan ketika kita sudah beberapa bulan ya, mengadakan pembelajaran secara dareng, dan mendelapan itu menggunakan sistem WA, itu ternyata banyak sekali kendala-kendala yang mungkin dihadapi baik orang tua maupun guru. Ketika dari orang tua, mungkin mereka, karena alatnya itu kan hanya satu, anaknya itu biasanya kan belum dipegangi, belum dibelikan. Akhirnya harus menunggu orang tua ketika orang tuanya itu bekerja dari luar. Proses pembelajaran jarak jauh dengan HT juga dilakukan SMP Negeri Limawatas. Selain efektif dan efisien, penggunaan HT dalam pembelajaran daring juga lebih murah, sehingga seluruh murid, terutama dari kalangan keluarga tidak mampu bisa mengikuti KBM menggunakan HT. Latar belakang sebetulnya, kita dengan adanya pembelajaran daring ini, kan kemarin dari hasil evaluasi, ternyata tidak semua anak itu bisa ter-backup atau bisa mengikuti kegiatan yang ada menggunakan Android itu. Jadi, lebih kurang tadi sudah disampaikan, baru sekitar 85 yang bisa ter-cover. Nah, kita yang sisanya itu ada beberapa kendala, ada yang kena sinyalnya yang lemah, kemudian juga Androidnya yang kurang memadai, dan juga dari ekonomi orang tua, dan juga dari motivasi siswa yang kurang maksimal. Sementara itu, Ketua Rapi DIY Sulaiman Suseno menegaskan, KBM menggunakan HT bekerjasama dengan Rapi tidak melanggar hukum. Dari sisi harga alatnya, juga lebih murah dibandingkan membeli smartphone yang masih membutuhkan kuota internet. Menawarkan teknologi yang dimiliki oleh Rapi dan izinnya, Mas. Jadi, saya tawarkan ke sekolah ini, siapa tahu izin frekuensi yang digunakan dengan apa namanya, peminjaman perangkat, ini adalah awal mula untuk kami kenalkan agar bisa Bapak Kepala Sekolah dan Ibu Gurunya itu menggunakan fasilitas ini. Ini murah dan sudah ada yang bertanggung jawab, dan bertanggung jawab siapa. Ya, Rapi, Rapi itu diapa Ketua Daerah. Hati. Nah, gimana, Dik? Menenangkan. Lebih susah enggak? Enggak. Enggak. Kalau pakai hati ini memang enggak punya handphone atau enggak punya kuota atau enggak? Kuotanya buros. Kuotanya buros. Kalau orang tua sendiri pekerjaannya? Buruh. Oh, cuma buruh. Penggunaan hati sebagai sarana pembelajaran daring dilatar belakangi oleh banyaknya siswa SMP Negeri Lima Wattes yang tidak memiliki smartphone karena mereka berasal dari keluarga kurang mampu. Priatin atas kondisi tersebut, pihak sekolah kemudian bekerja sama dengan pengurus Rapi agar dibantu sejumlah HT dan repeaternya. Sementara belum ada, Bu. Anak-anakku nanti 9.23. Anjar Arditio, Rida Junianto, Jogja TV. Apa, pabriknya apa, dan negaranya mana.